assalamualaikum halo semuanya jumpa lagi di channel dapur bunda naning di video kali ini bunda mau buat brownies cheesecake ini perpaduan antara brownies dan keju browniesnya ini lembut banget ya moist dipadu dengan keju enak banget yang ingin tahu apa saja bahan dan cara membuatnya yuk tonton terus videonya ya sampai selesai cara membuatnya didihkan secukupnya air lalu letakkan panci di atasnya dan masukkan 80 gram coklat batang 120 mili minyak goreng lalu ini dimasak sampai coklatnya mencair ya ini coklatnya udah mencair seperti ini lalu matikan api kompor biarkan dulu hingga coklatnya ini dingin dalam wadah lain masukkan 4 butir telur utuh 150 gram gula pasir seperempat sendok teh vanila bubuk dan satu sendok teh SP kemudian ini dimixer sampai mengembang berwarna putih pucat dan kental berjejak setelah mengembang berwarna putih pucat dan kental berjejak seperti ini lalu matikan mixer tambahkan 100 gram tepung terigu 30 gram coklat bubuk dan setengah sendok teh ini baking powder lalu ini diayak ya setelah selesai diayak lalu ini dimixer lagi dengan kecepatan paling rendah cukup sampai tercampur rata aja setelah tercampur rata matikan mixernya lalu lanjut aduk menggunakan spatula kemudian masukkan coklat batang yang sudah dicairkan tadi bersama minyak lalu ini diaduk lagi menggunakan spatula ya teman-teman aduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata nah ini udah tercampur rata teksturnya seperti ini ya kemudian disini bunda sudah siapkan loyang ukuran 18x18 kolesi dengan margarin dan lapisi dengan kertas roti lalu tuang adonan browniesnya ke dalam loyang ini dituang separuh aja ya lalu ratakan ke seluruh permukaan loyang setelah itu ini siap dikukus sebelumnya panaskan kukusan yang bagian penutupnya telah dialasi dengan kain bersih jika kukusannya udah panas masukkan adonan browniesnya ke dalam kukusan kukus selama kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang sambil menunggu adonan browniesnya matang sekarang kita buat adonan keju siapkan satu kotak atau 170 gram keju cepat lele seperti ini ya teman-teman teman-teman juga bisa menggunakan cream cheese lalu masukkan ke dalam wadah tambahkan 50 gram gula halus dan 50 gram tepung terigu tambahkan juga 1 butir telur utuh dan 50 ml susu cair 1.4 sendok teh vanilla bubuk kemudian ini dimixer sampai tercampur rata dan halus ya nah ini udah tercampur rata dan teksturnya udah halus lalu matikan mixer ini siap untuk digunakan setelah dikukus selama kurang lebih 10 menit ini browniesnya udah mateng lalu timpa dengan adonan keju masukkan aja semua adonan kejunya ke dalam kukusan lalu diratakan dan dikukus lagi selama kurang lebih 10 menit setelah dikukus selama kurang lebih 10 menit ini udah mateng ya teman-teman ini adonan kejunya udah mateng juga lalu timpa lagi dengan adonan yang terakhir yaitu adonan brownies ratakan dan kukus lagi selama kurang lebih 15 menit setelah dikukus selama kurang lebih 15 menit ini udah mateng ya teman-teman lalu ini bisa diangkat dari kukusan setelah uap panasnya sudah berkurang lalu ini bisa dikeluarkan dari loyang ya nah seperti ini teman-teman lalu dibuka kertas rotinya dan ini mau bunda balik lagi ini udah siap ya siap disajikan dan dipotong-potong sesuai selera nah ini dia teman-teman brownies cheesecake nya udah bunda potong-potong seperti ini ini siap untuk disajikan kalau mau dijual ini juga bisa ya dipotong-potong seperti ini atau dijual utuh seperti ini brownies nya terlihat moist dan lembut nah ini dia teman-teman sekarang bunda mau cobain dulu ya bismillahirrahmanirrahim ini enak banget teman-teman nyoklat moist dipadu dengan keju kejunya ini agak gurih ya enak banget bolunya lembut perpaduan antara brownies dan keju ini enak banget moist selamat mencoba di rumah ya teman-teman semoga video dari bunda dapat bermanfaat kalau teman-teman suka dengan video bunda boleh subscribe like dan komen serta nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari bunda terima kasih sudah menonton wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati